Kita siapkan hati kita semua untuk kita memuji dia, kita muliakan dia. Dialah raja dari segala raja, dari segala saman dan tempat, dialah Tuhan kita, juru selamat penembus kita. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita masuk dalam setedu, kita menyerahkan hati kita semua kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa malam ini kasih, damai, sedekter Tuhan itu memenuhi kita sekalian. Kita berdoa. Amin, puji Tuhan. Kita akan menggungkan Tuhan dari pujian kemenanganan nomor 40, ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Mari orang sahih dengan sukacita, marilah kebaikan. Mari menyembah Raja atas kaliannya, mari menyembah dia, mari menyembah dia. Mari menyembah dia, mari menyembah dia, sesuai almasin. Nyanyian malaikat, suratlah dan puji. Nafsurka, nyanyian malaikat, dan puji. Pujilah Allah dalam tempat tertinggi, mari menyembah dia, mari menyembah dia, mari menyembah Yesus almasin. Ya Yesus yang jadi pada hari ini, ku persembahkan. Terima kasih. Mari menyembah dia, mari menyembah dia, mari menyembah dia, mari menyembah dia. mari menyembah dia, mari menyembah dia, mari menyembah. Mari menyembah dia, mari menyembah Yesus almasin. Mari kita berdoa Segala puji, hormat dan syukur Kami panjatkan kehadiratmu Allah yang mengasihi kami Allah pencipta langit dan bumi Engkau yang adalah Raja di atas segala Raja Engkau yang termulia di bawah kolong langit ini Oleh karena kasihmu Oleh karena rahmatmu yang besar Engkau memilih untuk mengutus anakmu Yesus Kristus Untuk datang ke dalam dunia Menjadi sama seperti kami manusia Dengan satu tujuan Untuk mencari dan menyelamatkan Kami yang terhilang di dalam dosa Kami yang telah terbuang Ada di dalam kegelapan Tanpa pengharapan Engkau datang untuk mengasihi kami Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Terima kasih ya Bapak malam hari ini Seluruh dunia bersuka cita Memperingati hari malam kudus Hari dimana 2000 tahun yang lalu Anak Allah lahir di dalam dunia Di kota Bethlehem Di kota Daud Raja yang maha besar Datang lahir di palungan Untuk menyelamatkan kami yang terhilang Terima kasih ya Bapak Kami bersyukur malam hari ini Ada kesempatan yang indah Untuk kami datang ke hadiratmu Seraya memuji Mengagungkan serta membesarkan namamu Kami percaya Engkau ada di tengah kami Bertata di atas puji-pujian Pengagungan dan penyembahan kami Berkatilah ibadah malam kudus Malam hari ini Berkati semua anak-anakmu yang melayani Urapi mereka dengan kuasamu Berkati seluruh umatmu yang hadir Yang sudah hadir yang menuju ke tempat ini Biarlah lewat ibadah malam kudus ini Kami semakin diteguhkan Untuk hidup dan memuliakan Tuhan Terima kasih ya Bapak Kami tolak semua gangguan Pekerjaan iblis kuasa gelap Yang mengganggu konsentrasi pikiran Menghambat semua berkat yang kami terima Dalam nama Yesus Kiranya kuasa roh kudusmu Sinar kemuliaanmu Turun menaungi kami semua Yang lemah susah sakit berbeban berat Yang ragu-ragu Dikuatkan lewat seluruh rangkaian ibadah Malam kudus malam hari ini Terpuji namamu kami buka dan tabiskan ibadah ini Hanya di dalam nama Allah Bapak Anak dan roh kudus Haleluya semua katakan Amin Bapak Ibu yang dikasihi Kita menyanyi bersama-sama Dari pujian keniliman nomor 43 Untuk menyambut pembacan surman Tuhan Dengarlah malamu nyanyi Mulia bagi raja Di berislamat atas bumi Anak Allah lahir lah Sekalian bangsa baik bersuka Ikut nyanyian di surga Yesus anak-anak Yesus anak-anak rahim Jadinya di baik lahim Dengarlah malamu nyanyi Mulia bagi almasi Isi surga sentiasa Bersembah di hadratnya Sekarang Yesus telah Menjelma alaja di manusia Raja ini Raja ini Besentosa Mengampuni Yang berdosa Alamnya Serta kita Namanya Immanuel Dengarlah Malam nyanyi Mulia bagi almasi Raja selamat Raja selamat Yang besar Matahari Yang benar Sudah terbit Tanpang Titang Serta Hidup Yang senang Karena Kita Ditanggalkan Semua Kemulia Kemulia Alat Turun Ke dunia Mengris Selamat Manusia Dengarlah Malam Nyanyi Mulia Bagi Almasi Haleluya Amin Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Pembacaan firman Tuhan Yang diangkat dari kemenangan mani yang besar Nomor 321 Halaman 279 Kita akan baca secara bergantian Saya nanti cetakan yang tipis Atau yang ganjil dan Bapak Ibu Cetakan yang tebal atau yang genap Dua bagian terakhir Kita baca secara bersama-sama Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka Dan mereka sangat ketakutan Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Iaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping Dan terbaring di dalam palungan Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Sejumlah besar bala tentara sorga Ia memuji Allah katanya Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka Dan kembali ke sorga Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain Marilah kita pergi ke Bethlehem Untuk melihat apa yang terjadi di sana Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita Lalu mereka cepat-cepat berangkat Dan menjumpai Maria dan Yusuf Dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan Dan ketika mereka melihatnya Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka Tentang anak itu Dan semua orang yang mendengarnya heran Tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu Di dalam hatinya dan merenungkannya Maka kembalilah gembala-gembala itu Sambil memuji dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar Dan mereka lihat Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka Haleluya Amin Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih Kita mau memuji Tuhan Dari nomor 39 Kemenangin Man Nomor 39 Nait 1 2 Hai Malaika dari surga Berilah dunia semesta Berita kejadian baru Kristus lahir di dunia Sudah lahir Kristus Raja Kristus Raja Mari sejud Menyembang Hai Gembala Yang mana Jangan menjaga Jangan menjaga dombanya Allah Usur Kemenusia Lihat Cahaya Tuhan Sudah lahir Kristus Raja Mari sejud Menyembang Hai Hai Maju Si Lari Timur Renung Kemenang Jangan menjaga Harapan Dunia Ikut Sinar Pintanya Sudah lahir Kristus Raja Mari sejud Menyembang Hai Yang Salih Dalam dunia Yang Berharap Tan Kesan Lihat Tuhan Dari Surga Nampak Dalam Baiknya Sudah lahir Sudah lahir Kristus Raja Mari sejud Menyembang Langit bumi Langit bumi Mari ikut Sudah lahir Sudah lahir Sudah lahir Sudah lahir Kristus Raja Mari Mari sujud Menyembau Amin Amin Haleluya Yesus sudah lahir Padamkan Padamkan Alam kudus Senjau D力 ini Ayah Rasu Pilu Lu Agar Engineer Teh enf CV Antara Oh Wow Heu Tepuk Bunda mesra dan kudus Anak tidur doang Bapak Gembala, Gembala Jemaat Bapak Pendeta Hendrik Lerik Dimohon dengan kasih Untuk maju dan mengalahkan lilin yang ada tersedia di depan Alam kudus Sunyi-senyi Yang berikut Mewakili Majelis Jemaat Lirin ini akan dinyalakan oleh Bapak Dimo Kami silakan Baitan ketika Malam kudus Sunyi-senyi Terima kasih Pademua yang berikut Komisi Kaum Bapak Akan diwakili oleh Bapak Agapa Kepada Bapak Simon Agapa Disilakan Yang berikut Komisi Pelayanan Perempuan Akan dinyalakan oleh Ibu Yobe Disilakan Terima kasih Ibu Yobe disilakan Menurutkili Komisi Pelayanan Perempuan Terima kasih Terima kasih Yang berikut Mewakili Komisi Pemuda Akan dinyalakan oleh Yuloko Wesiangge Yang berikut Mewakili Komisi Sekolah Minggu Akan dinyalakan oleh Ibu Amy Sasarari Terima kasih Yang berikut mengakili Tua-Tua Jemaat akan dinyalakan oleh Papi Surintah. Yang berikut mengakili Tua-Tua Jemaat akan dinyalakan oleh Papi Surintah. Kepada Papi, kami silakan. Tua-Tua Jemaat akan dinyalakan oleh Papi Surintah. Terima kasih yang berikut mengakili Lansia akan dinyalakan oleh Papi Surintah. Tua-Tua Jemaat akan dinyalakan oleh Papi Surintah. Yang berikut mengakili Bidang Multimedia Bapak Pilo Sasarari. Terima kasih. Bapak Pilo Sasarari. Terima kasih. Bapak Pilo Sasarari. Terima kasih. Bapak Pilo Sasarari. Tua-Tua Jemaat akan dinyalakan oleh Papi Surintah. Tua-Tua Jemaat akan dinyalakan oleh Grazio Leriki. Bapak Pilo Sasarari. Tua-Tua Jemaat akan dinyalakan oleh Papi Surintah. Tua-Tua Jemaat akan dinyalakan oleh Papi Surintah. Amin. Terima kasih. Kasihan aku, sungguhlah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku Tidak ada kasih seperti kasihmu Kasih Allah ku Kasih Allah ku sungguhlah terbukti Amin Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku Tidak ada kasih seperti kasihmu Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah bersyukur Karena kasih setiapmu Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah Selama hidupku ku sembah, kau Tuhan Kasih Allah ku Kasih Allah ku sungguhlah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku Tidak ada kasih seperti kasihmu Bersyukur, 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 bersyukur Bersyukur, bersyukurlah bersyukur Karena kasih setiapmu Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah Selama hidupku ku sembah Bersyukur, bersyukur Bersyukur, bersyukur, bersyukur Bersyukur, bersyukurlah bersyukur Karena kasih setiapmu Ku sembah, ku sembah, ku sembah Dan ku sembah Selama hidupku ku sembah, kau Tuhan Selama hidupku, selama hidupku ku sembah, kau Tuhan Amin Terpuji engkau ya Tuhan, ya Allah kami Yang telah menganugerahkan kehidupan kekal Melalui anakmu Yesus Kristus Yang telah lahir, mati dan bangkit bagi kami Memberikan harapan Bagi kami manusia yang tidak punya pengharapan Menerangi kami manusia yang ada di bumi Yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan Bapak di surga, di malam hari ini Kami mendengarkan firmanmu Biarlah kebenaran ini Akan meneguhkan kami Dan akan memimpin kami Kepada kebenaran Dan kepada kehendak Tuhan Yang sejati Berbicara bagi kami ya Tuhan Karena kami telah siap mendengar Hambamu urapi dan pakai Biarlah Tuhan akan memberkati Semua yang telah hambamu Siapkan untuk kami renungkan bersama Pada malam hari ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Penebus dan jurus selamat kami yang hidup Dalam pimpinan roh kudus kami Mau dengar firmanmu Amin Jemaat dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan Dalam bagian Pembacaan yang telah kita baca Dalam pembukaan tadi Di dalam Injil Lukas Pasal 2 Kita tidak baca semua Kita membaca 2 ayat saja Di ayat 10 dan di ayatnya yang ke-11 Sekali lagi di dalam Injil Lukas Pasal 2 Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11 Demikian firman Tuhan kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu Jurus selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Sekali lagi kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu Jurus selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi Kita orang Kristen disebut Orang yang paling berbahagia Di dalam kehidupan ini Amin Perhatikan saja Orang Kalau ada keluarga yang mengalami duka cita Apa yang dilakukan orang Kristen Menyanyi Memuji Memuliakan nama Tuhan Betul? Di agama-agama lain Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu tidak akan dapatkan itu Tidak akan lihat seperti itu Dalam duka cita orang Kristen Tetap memuliakan nama Tuhan Dalam sukacita orang Kristen Tetap memuji Memuliakan nama Tuhan Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang Kristen Mempunyai pengharapan yang abadi Mempunyai pengharapan yang sejati Yang datang dari Tuhan Bukan datang dalam dunia ini Maka dalam renungan malam hari ini Saya mengajak kita Untuk merenungkan firman Tuhan ini Di bawah satu tema Kesukaan untuk seluruh bangsa Kesukaan untuk seluruh bangsa Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 8 Sampai ayat 11 Ini merupakan firman Tuhan Atau berita yang disampaikan Oleh Tuhan melalui para malaikat Kepada para gembala Atau kepada manusia Yang hidup dalam dosa Yang hidup dalam kegelapan Yang waktu itu diwakili oleh Para gembala di padang Pada malam hari Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara Berita-berita dunia hari ini Yang terjadi Kalau saya boleh kutip Apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Di dalam ibadah, di Ekklesia, di Jemaat Ekklesia Waktu itu Setiap berita yang kita baca Yang kita dengar hari ini Sudah terjadi Baru diberitakan Betul? Sudah terjadi Kita tahu ada kecelakaan di Ndring Road Karena sudah Sudah terjadi Betul atau tidak? Kita tahu pesawat kecelakaan Sudah terjadi Baru kita dengar Baca beritanya Tapi lain dengan berita Yang disampaikan oleh Para malaikat kepada para gembala Karena memang ini bukan Berita yang datang dari dunia Tapi ini berita Datang dari surga Maka berita ini Bapak Ibu Saudara Bukan hal yang baru Tetapi hal yang sudah Disampaikan Tuhan Melalui para Nabi Sejak dahulu Kala Maka ketika Para malaikat datang Kepada Para gembala Untuk memberitakan Itu Hanya Untuk menyampaikan Penggenapan Dari apa yang telah Tuhan sampaikan Dan Tuhan telah janjikan Apa artinya Meskipun lama terjadi Meskipun bangsa Tunggu-tunggu Meskipun umat Tuhan Tunggu-tunggu Bertahun-tahun Namanya Tapi Allah Tetap setia Kepada janjinya Allah tidak pernah Lalai Terhadap janjinya Bahkan Allah Tidak sekali-kali Melupakan Apa yang telah Ia sampaikan Di dalam firman Saya mau tanya Adakah yang Tuhan Tidak gunapi Ada Hari kiamat Tapi tunggu Semua apa yang telah Disampaikan Semua akan terjadi Amin Semua akan terjadi Bapak ibu saudara Itu sebabnya Apa yang terjadi Hari esok Tuhan tahu Apa yang terjadi Dalam kehidupan kita Satu menit Kedepan Tuhan yang tahu Maka mari kita Rendah hati Untuk taat Kepada Tuhan Mari kita Jangan protes Kepada Tuhan Tapi mari kita Tunggu Janji Tuhan Seperti umat Tuhan Menunggu janji Pengenapan firman Tuhan Maka ketika Waktunya tiba Maka Hati semua orang Yang mendengar Yang melihat Yang merasakan Akan memuliakan Tuhan Amin Itu yang dialami oleh Para gembala Mereka pulang Memuliakan Nama Tuhan Karena semua yang Mereka dengar Yang disampaikan Kepada mereka Semua Tepat Tidak meleset Dari apa yang Telah mereka dengar Dari para Malaikat Bapak ibu saudara Perhatikan kalimat Pertama di ayat 11 itu Ada dua kata Yang disampaikan oleh Para malaikat Kepada para gembala Yaitu Jangan takut Artinya Jangan gentar Di tengah malam Yang gelap Mungkin itu Itu adalah jam-jam yang sudah jam-jam kecil Ketika para malaikat datang Pasti ada ketakutan Ini siapa yang datang Pencurika Pembunuka Perampokka Yang datang Di tengah-tengah malam yang gelap Itu sebanyak para malaikat berkata Jangan takut Jangan gentar Hai kamu para gembala Yang sedang hidup dalam kegelapan Kami datang bukan untuk berampok Kami datang bukan untuk membinasakan Kami datang bukan untuk mencuri Tapi kami datang Untuk memberitakan Kabar sukacita Kabar kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Ayat 10 dikatakan Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Yesus Kristus Tuhan Di kota Daud Bapak ibu saudara Waktu saya membaca ini Saya merenungkan begini Mengapa berita Kelahiran Kristus Yesus Tuhan Di kota Daud Menjadi kesukaan Yang besar Bagi seluruh bangsa Mengapa ini Berita ini Kabar ini Membuat bangsa Menjadi bersuka cita Karena di dalam Yesaya Tuhan menggambarkan Bahwa bumi telah ditutupi Oleh kegelapan Dan kegelapan Menutupi bangsa-bangsa Itu sebabnya Bapak ibu saudara Ketika Yesus lahir Menjadi kesukaan Yang besar Bagi seluruh bangsa Kenapa? Karena Kristus Membawa terang Bagi dunia Yang gelap Bagi manusia Yang telah kehilangan Kemuliaan Allah Bagi bangsa-bangsa Yang telah ditutupi Oleh kekelaman Berkali-kali Saya bilang Di ibadah sekolah minggu Ya Di Waktu kita merayakan Natal tanggal 15 kemarin Bumi gelap Bapak ibu saudara Kekelaman menutupi Bangsa-bangsa Bukan karena Tidak ada matahari Bukan karena Tidak ada bulan Bukan karena Tidak ada Bintang-bintang Tapi yang membuat Semuanya menjadi gelap Akibat dari Dosa manusia Manusia telah kehilangan Kemuliaan Allah Setelah Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa Perhatikan ya Apakah ada Keinginan manusia Untuk datang kepada Tuhan Tidak ada Bahkan ketika Tuhan datang Kepada Adam Dan Hawa Mencari Adam-Adam Dimanakah engkau Apakah Adam Mendekat kepada Tuhan Tidak ada Adam justru Menjauh Dan menyembunyikan Diri dari hadapan Tuhan Itu sebabnya Bapak ibu saudara Yesus datang Kedalam dunia Ya Mencari Saya dan engkau Mencari kita semua Yang telah hilang Kemuliaan Allah Yang telah tersesat Yang harusnya Menjadi Dibinasakan Dia mencari Karena kita Tidak mungkin Mencari Tuhan Ya Manusia setelah Jatuh ke dalam dosa Tidak mungkin Naik ke sorga Tidak mungkin Itu sebabnya Tuhan harus turun Dan membawa kita Ke sorga Kita tidak punya Keinginan untuk Naik Tapi kita hanya Turun 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 Terus Jatuh 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 Terus Itu sebabnya Yesus Kristus Membawa kita Menerangi kita Supaya Setiap orang Yang mengikut dia Tidak berjalan Dalam kegelapan Tapi berjalan Dalam terang Setiap orang Yang percaya Kepadanya Al kita mengatakan Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Itu janji Firman Tuhan Inilah berita Sukacita Natal Yang membuat Saya dan kau Bersukacita Yang membuat Seluruh Bangsa Mengalami Sukacita Bapak ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita lihat Apa respon Para gembala Terhadap berita Yang mereka dengar Ayat 16 Ketika mereka Mendengar itu Lalu mereka Cepat Cepat Segera Cepat Cepat Segera Pergi Melihat Apa yang Telah terjadi Dan di ayat 16 Dikatakan bahwa Mereka menjumpai Maria dan Yusuf Dan bayi itu Yang sedang Terbari Di dalam Palungan Bapak ibu saudara Mengapa mereka Cepat-cepat Mereka tidak Lambat-lambat Mereka tidak Sudahlah Kasih tinggal Saya masih banyak Urusan saya punya Kambing domba ini Kalau ditinggal Nanti serigala makan Orang Kristen Banyak begitu ya Kalau beribadah Apalagi orang Yang dagang Bapak ibu saudara Datang ke gereja itu Aduh nanti Saya punya untung Kalau dua jam Begini Nanti Orang beli Bagaimana Saya Income-nya kurang Begitu Bahkan di hari Natal ini Bapak ibu saudara Kita melihat Semua harga Barang itu Naiknya Luar biasa Karena Kadang-kadang Dipakai Untung Meraih untung Yang sangat banyak Karena Kebiasaan Di hari Natal itu kan Banyak orang Yang Boros Beli Apa yang Dia mau beli Dia tidak Mau datang Ke gereja Dia tidak Mau beribadah Nanti Begini Begini Saya punya Pemasukan Untung Begini Hitungannya Luar biasa Tetapi Para gembala Bapak ibu saudara Ketika mendengar Berita itu Wah Mereka Tinggalkan Mereka punya Domba-domba Di malam itu Dan mereka Bersegera Cepat-cepat Melihat Saya mau tanya Ketika mereka Kembali Domba mereka Ada satu Yang hilang Ketidak Alkitab Tidak mencatat Ketika mereka Datang Menjumpa Yusuf Dan Maria Dan bayi itu Tidak Tidak Ada yang Jaga Mereka Punya Domba-domba Apakah Sergala Masuk Dan makan Mereka Punya Domba-domba Tidak Ada Sebab Kenapa Tuhan Pelihara Setiap Orang Setiap Pribadi Yang sungguh-sungguh Datang Dan mencari Dia Amin Biarlah itu Menjadi Berita Yang akan Menggerakkan Hati kita Jangan takut Bapak Ibu Saudara Karena Semua itu Tadi Firman Tuhan Disampaikan Segala Sesuatu itu Ada Waktunya Kalau Tuhan Memberkati kita Siapa yang Mau Nahan Kalau Tuhan Menahan Berkat Bagi kita Siapa yang Bisa Paksa Tuhan Untuk Memberi Tidak Ada Bapak Ibu Saudara Maka Mari kita Berbahagia Di hadapan Tuhan Sebab Tuhan Tahu Apa Yang Akan Kita Perlu Dalam Kehidupan Amin Bapak Ibu Saudara Yang Tuhan Kasihi Pertanyaan Untuk Kita Renungkan Bersama Di Malam Natal Ini Di Malam Kudus Ini Apa Yang Menjadi Suka Cita Kita Ketika Hari Natal Tiba Apakah Karena Baju Yang Baru Apakah Kena Dekorasi Rumah Yang Indah Apakah Karena Saudara Bersaudara Bersa Bertemu Dan Boleh Saling Berpelukan Satu Dengan Yang Lain Apakah Karena Kita Mendapat Bonus Bonus Di Hari Natal Di Tempat Kita Bekerja Apa Yang Menjadi Suka Cita Kita Perhatikan Tahun Ini Bapak Ibu Saudara Kalau Kita Bertemu Dengan Masyarakat Berbicara Dengan Masyarakat Mereka Mengeluh Mereka Bersungut Sungut Kenapa Karena Di Setiap Sudut Kota Bapak Ibu Saudara Kita Hampir Tidak Melihat Hiasan Hiasan Natal Seperti Tahun Tahun Sebelumnya Suara Suara Lagu Lagu Natal Hampir Kita Tidak Dengar Di Tahun Ini Betul Ketidak Aduh Ini Bagaimana Ini Natal Baru Tidak Ada Semangat Tidak Ada Suka Cita Sama Sekali Lalu Ketika Saya Dengar Ada Satu Denominasi Gereja Yang Melarang Tidak Boleh Pasang Pohon Natal Pernah Perni Natal Sebelum Tanggal 25 Desember Tanpa Bersungut Sungut Lagi Kenapa Bisa Terjadi Bapak Ibu Sudara Karena Suka Cita Natalnya Bukan Datang Daripada Tuhan Bukan Karena Kelahiran Kristus Yesus Tapi Suka Cita Natalnya Ada Di Pohon Natal Ada Di Dekorasi Ada Di Baju Yang Baru Ada Di Bonus Natal Yang Ada Saya Harap Malam Hari Ini Tidak Ada Di Dalam Jemaat Amin Amin Bapak Ibu Sudara Suka Cita Kita Bukan Karena Semua Hal Yang Indah Yang Ada Bukan Karena Kita Bisa Menjamu Orang Yang Datang Kita Buka Rumah Kita Selamat Hari Natal Bukan Itu Hanya Pelengkap Saja Tapi Intinya Adalah Yesus Kristus Lahir Di Palungan Dan Sekarang Dia Lahir Di Hatiku Memberikan Pengharapan Memberikan Terang Dan Menjamin Kehidupan Kita Masuk Kedalam Kerajaan Sorka Itu yang Menjadi Suka Cita Kita Kita Yang Harus Yang Bidasa Bapak Ibu Sudara Beroleh Hidup Yang Kekal Bapak Ibu Sudara Saya Mengatakan Kepada Kita Semua Malam Hari Semua Yang Diberikan Dunia Kepada Kita Semua Yang Kita Terima Yang Diberikan Dunia Kepada Kita Semua Yang Indah Yang Kita Lihat Saat Ini Akan Berlalu Dan Tidak Akan Abadi Perhatikan Pohon Natal Di Depan Sini Paling Bulan Januari Sudah Tidak Ada Lagi Betul Tidak Betul Tidak Akan Bertahan Dan Ketika Itu Selesai Maka Kalau Suka Cita Kita Di Hari Natal Kita Letakkan Disitu Betapa Bahayanya Kita Betapa Cilakanya Kita Maka Semua Yang Diberikan Dunia Tidak Ada Yang Abadi Kita Boleh Bertemu Dengan Saudara Kita Selamat Natal Hai Tidak Abadi Bapak Ibu Saudara Hanya Sesaat Tapi Kelahiran Kristus Sang Juru Selamat Bagi Dunia Bagimu Dan Bagiku Membawa Kita Kepada Kehidupan Yang Kekal Bapak Ibu Saudara Yang Dikasihi Oleh Tuhan Perhatikan Para Gembala Ketika Mereka Kembali Ketempat Mereka Apa Yang Membuat Mereka Memuji Tuhan Apakah Bayi Yesus Atau Yusuf Maria Yusuf Dan Maria Memberikan Mereka Sembako Terima Kasih Sudah Datang Sudah Kunjungi Kami Ini Ada Sembako Ada Telur Satu Raku Untuk Kalian Bawa Ini Ada Satu Domba Untuk Kalian Tambah Untuk Ini Apa Namanya Kalian Domba Kasian Tinggal Sedikit Saya Tambah Dua Tiga Empat Lima Tujuh Tidak Ada Bapak Ibu Sudara Tapi Para Gembala Perhatikan Disitu Kembali Para Gembala Ayat Berapa Ayat 20 Maka Kembalilah Gembala Gembala Itu Sambil Memuji Dan Memuliakan Tuhan Apa Yang Mendorong Hati Mereka Tetap Memuji Memuliakan Nama Tuhan Bukan Karena Pemberian Secara Materi Yang Diberikan Yusuf Maria Tidak Ada Bahkan Bayi Yesus Tidak Ada Yang Dia Berikan Kepada Mereka Apa Yang Menorong Hati Mereka Ayat Itu Mengatakan Karena Semua Yang Mereka Dengar Dan Mereka Lihat Semuanya Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan Kepada Mereka Bapak Ibu Sudara Orang Yang Belum Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Yesus Belum Mengalami Hidup Yang Baru Perhatikan Nicodemus Seorang Pengajar Israel Ya Seharusnya Dia Tahu Tapi Ketika Yesus Berbicara Tentang Kehidupan Kelahiran Baru Dia Tidak Tahu Maka Dia Berkata Bagaimana Aku Bisa Mendapatkan Atau Bisa Dilahir Barukan Kembali Lalu Yesus Menjelaskan Kepada Maka Bapak Ibu Sudara Pastikan Setiap Kita Bapak Bapak Mama Mama Anak Anak Di dalam Keluarga Telah Mengalami Perjumpaan Bersama Dengan Yesus Secara Pribadi Seperti Para Gembala Ketika Sudah Dengar Maka Harus Ada Tindakan Untuk Datang Dan Bertemu Dengan Dia Bertemu Bukan Berarti Cepat Bunuh Diri Lalu Naik Ke Sorga Tidak Ini Bicara Tentang Kerohanian Secara Pribadi Maka Ketika Kita Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Meskipun Secara Materi Kita Tidak Punya Hati Kita Tetap Memuli Hati Tuhan Saya Selalu Belajar Dari Para Misionaris Yang Dengan Relah Hati Pergi Kepedalaman Dibunuh Bahkan Anak-anak Mereka Terlantar Di Belantara Tidak Punya Apa-apa Tidak Punya Harta Ya Bahkan Ada Seorang Pendeta Yang Mengatakan Bahwa Kepada Anak-anak Saya Saya Pesankan Jangan Harap Sesuatu Hal Yang Bisa Saya Wariskan Kepadamu Dari Segi Materi Tidak Ada Tuhan Bapak Ibu Sudara Yang Dikasui Tuhan Kenapa Bisa Ada Kerelaan Seperti Itu Hidup Dalam Kesederhanaan Tapi Hati Mereka Tetap Memuliakan Nama Tuhan Karena Mereka Telah Mengalami Kasih Karunia Yang Besar Kesukaan Yang Besar Yaitu Kelahiran Yesus Kristus Bagi Umat Manusia Maka Bapak Ibu Sudara Saya Mengatakan Kepada Kita Semua Melalui Natal Tahun Ini Jangan Biarkan Hatimu Sukacitamu Direbut Dikanti Dengan Sukacita Yang Ditawarkan Oleh Dunia Jangan Bapak Ibu Sudara Jangan Biarkan Itu Jangan Biarkan Kristus Yang Adalah Sumber Terang Yang Memberikan Terang Bagi Kita Yang Memberikan Pengharapan Diganti Karena Dengan Hal-hal Yang Ditawarkan Oleh Dunia Jangan Bapak Ibu Sudara Tetap Bersukacita Meskipun Tahun Ini Engkau Tidak Seperti Merayakan Tahun Di Tahun Yang Lalu Tetap Mulihakan Nama Tuhan Kenapa Karena Banyak Orang Kristen Yang Katanya Orang Kristen Tapi Ketika Apa Namanya Keadaan Baik Memuji Tuhan Tapi Ketika Keadaan Tidak Baik Bersungut Tuhan Tagi Tagi Janji Tuhan Anak Anak Tuhan Tidak Boleh Seperti Mari Kita Rendah Hati Di Hadapan Tuhan Tunggu Janji Tuhan Bapak Ibu Sudara Sebagai Anak Anak Tuhan Mari Kita Renungkan Ini Sukacita Kita Tidak Terletak Kepada Hura Hura Tidak Terletak Kepada Kesenangan Kesenangan Atau Hedonisme Yang Sedang Merajalela Atau Sudah Masuk Dalam Kekristianan Hari Pusat Kepada Kebahagiaan Diri Sendiri Jangan Bapak Ibu Sudara Kalau Ada Puji Tuhan Silahkan Buka Rumah Untuk Menjamu Tapi Ingat Jangan Sampai Itu Menjadi Penghalang Sukacitamu Untuk Datang Dan Berjumpa Dan Mengalami Kasih Dan Sukacita Natal Jangan Bapak Ibu Sudara Berbahagialah Kita Setiap Orang Yang Bisa Memaknai Natal Di Tahun Berbahagialah Setiap Kita Yang Dengan Taat Dan Setia Kepada Tuhan Dan Inilah Anugerah Tuhan Yang Tuhan Beri Kepada Kita Terima Kepada Manusia yang hidup dalam kegelapan dosa. Tolong kami ya Bapak. Supaya di Natal tahun ini. Kami boleh bersuka cita. Bukan karena dengan apa yang kami dapatkan dari dunia. Tetapi kami boleh bersuka cita. Karena engkau telah lahir ke dalam dunia. Menjanjikan pengharapan bagi kami. Menjanjikan keselamatan hidup yang abadi kepada kami. Tolong kami ya Tuhan. Supaya kami tidak terjerumus kepada hal-hal yang duniawi. Jauhkan kami dari perayaan-perayaan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Supaya di tahun ini kami boleh melihat kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terpuji namamu ya Bapak. Sempurnakan firmanmu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Saya percaya kita semua telah menikmati berkat dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya di malam hari ini. Kita akan memberi persembahan syukur kita. Persembahan kita akan kita bawa ke palungan yang ada di depan di dekat pohon natal, di samping pohon natal. Kita nyanyi dari kemenangan nomor 44 ya 1, 2, 3, dan 4. Hai dunia bersyukurlah menyambut Tuhanmu. Selamat menikmati. 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 L Sediakan dia tempat mulia Angkat suaramu dan angkat suaramu Dan angkat dan angkat suaramu Dosa bersukalah Helukan rajamu, helukan rajamu Dan sungai padang lembada gunung Nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu Nyanyikan, nyanyikan syukurmu Dosa kecil lanjut Dan sungai padanya, nyanyikan syukurmu Dengan syukurmu, nyanyikan syukurmu Adilah rahmat agungnya Ajaiblah kau sinyal Ajaiblah kau sinyal Puji Tuhan Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini Ibadah malam kudus Kita akan menyanyi bersama-sama Dari pujian kemenangan nomor 304 Doa berkat, doa penutup, doa berkat Akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Hendrik Lerik Estiha Sejemput jemaah Tuhan untuk berdiri Kita menyanyi dari pujian kemenangan nomor 304 Kita agungkan Tuhan Untuk mengakhiri ibadah kita di malam hari ini Kembali ke tengah-tengah keluarga Ke rumah kita masing-masing Dan terima berkat Tuhan Hormati Pih Hormati Pih Bagi alat Bagi alat Yang di tinggi Damai di bumi Damai di bumi Manusia Manusia Bersuka Cinta Hormati Pih Bagi alat Hormati Pih Bagi alat Damai di bumi Damai di bumi Damai di bumi Damai di bumi Manusia 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 Bersuka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Amin Amin Terpujilah engkau ya Tuhan Segala kemuliaan hormat bagimu Engkau Allah yang telah mengasihi kami Mengaruniakan anakmu yang tunggal Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Kabar kesukaan yang besar Engkau datang kepada kami Agar tidak satu orang pun yang binasa Terima kasih ya Bapak Untuk kehadiranmu 2000 tahun yang lalu Bagi kami yang telah percaya Menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Kami dimetraikan Dengan roh kudus Sebagai tanda kami adalah Milik kepunyaanmu Selama di dalam dunia ini Kami disertai oleh Allah yang adalah Immanuel Biarlah suka cita dan damai Natal Mewarnai setiap hati kami Merayakan Natal tahun 2023 Biarlah kami tetap Memandang kepadamu Allah yang mengasihi kami Terima kasih ya Bapak Memberkati semua kami yang hadir malam hari ini Memberkati semua anak-anakmu yang telah melayani Biarlah ibadah malam hari ini Menyenangkan hatimu Dan kami semua Diberkati oleh Tuhan Sebentar kami kembali Sertai kami melintasi malam ini Besok kami akan kembali di hadiratmu Seraya memuji menyembah engkau Merayakan hari Natal Hari kesukaan bagi seluruh isi dunia Terima kasih ya Tuhan Terpuji namamu Kami tutup dan mohon berkatmu Turun bagi kami semua Bapak ibu jemaat sekalian Ibadah kita telah selesai Pulanglah arakanlah hatimu Dan terimalah berkat Tuhan Kiranya Tuhan alam memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Surga dan bumi Surga dan bumi Kucilah Allahmu Sumber Dunia Seluruh Seluruh Makhluk Kucitrus Sanggapa Anak Kruk Kudus Amin Ben Amin 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 Amin